Inovasi dan growth daripada sektor digital tersebut. Next. Nah, sebagai poin terakhir adalah apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menghandle inovasi revolusi sebenarnya ya. Lebih tepatnya katanya revolusi, karena kecepatan perubahan ini akan semakin mempercepat. Aneh kan? Sekarang kayaknya udah terlalu cepat ya. Nggak nyangka bahwa ini bisa lebih cepat lagi. Tapi saya janji percepatan inovasi dan disrupsi di berbagai macam sektor akan mempercepat. Ini belum cepat. Jadi gimana kita bisa menghadapi dunia digital ini? Nggak ada lain cara tidak ada shortcut kita harus menginvest kepada SDM kita. human capital kita. Dan ini adalah investasi bukan investasi jangka pendek. Ini investasi dalam 5-10 tahun ke depan. Ada beberapa hal yang wajib hukumnya untuk bisa punya kesempatan aja compete di global dunia. Karena dengan adanya digital economy kompetisi udah bukan lokal lagi. 100% bakal global. pemain-pemain semua teknologi digital seperti dilihat Tokopedia, Traveloka, Gojek, semua kompetitornya internasional. Dan itu akan selalu terjadi. Nomor 1 adalah bahasa-bahasa dan topik-topik yang harus dikuasai. Nomor 1 bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa kita mengkonsumsi bahasa konten dunia melalui online dan lain-lain. Kita harus mempersiapkan generasi kita untuk bisa mencari knowledge-nya sendiri. Karena sekarang apa yang dipelajari di sekolah udah gak ngaruh lagi. Udah gak ada gunanya apa yang kita belajar dari konten. Yang lebih penting adalah apa skill yang kita belajar. Bagaimana cara berpikir. Bagaimana cara berstruktur. Bagaimana solving problems. Bagaimana cara berkolaborasi. Itu yang penting. Kontennya udah gak penting lagi. Terus terang. Saya mohon maaf bilang gini. Tapi memang secara gitu. Tentu kalau mau jadi dokter mau jadi engineer dan lain-lain ada domain expertise yang harus ada. Tapi saya janji bahwa dalam 10-15 tahun semua pekerja harus mere-learn setiap 5 tahun. Semua orang udah pasti akan harus belajar ulang lagi. Setiap 5 tahun. Karena perubahannya terjadi begitu pesat. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa satupun yang harus dikuasai. Nomor 2 adalah bahasa coding atau programming. Itu adalah dulu kita membangun gedung-gedung pakai semen, pakai bata, pakai fondasi, baja, dan lain-lain. Di dunia digital gedung-gedung yang kita bikin skyscraper-skyscraper yang kita bikin itu adalah di dunia virtual. Jadinya kita butuh pembangun-pembangun dunia virtual ini yaitu koder. Kalau kita tidak bisa menguasai bahasa coding kita tidak akan bisa membangun dunia virtual kita. jadi itu kalau saya bilang harus mandatory di SMA Inggris dan coding. Dua lagi subjek yang sering banget yang saya bingung kenapa tidak diajarin di SMA dan kuliah sebagai mandatory. satu adalah statistik. Di era digital hanya data yang berbicara. Di dunia digital hanya data yang berbicara. Sehingga kalau orang tidak bisa menganalisa data, orang tidak bisa melihat chart, melihat trend secara kritikal dia akan terus dikibulin oleh data-data tersebut. Atau dia akan tertinggal. jadi statistik adalah bahasa mengerti mengakses data secara kritis. Itu adalah critical core skill yang benar-benar salah satu hal yang lacking banget di Indonesia. Dan yang terakhir adalah psikologi. Unsur dari design, unsur dari UX, UI, bikin aplikasi, bikin web. Semua itu sebenarnya psikologi. Bagaimana kita meng-engage suatu consumer, bagaimana kita meng-engage suatu supplier di dalam platform kita. Dan psikologi itu aneh buat saya kenapa itu tidak menjadi mandatory course di SMA. Dan yang terakhir adalah nasionalisme sempit. Di opini saya nasionalisme sempit itu lebih membahayakan untuk dunia pendidikan daripada ekonomi. Lebih lagi membahayakan. Kalau kita tidak mengundang puluhan ribu engineer dan koder dari Silicon Valley dari Bangalore dari Beijing untuk bekerja di Indonesia secepat mungkin tidak mungkin engineer Indonesia akan bisa meng-catch up secepat itu. Kita harus bisa mengundang berbagai macam engineer dari luar negeri untuk kerja berkarya di Indonesia sehingga ada technology transfer. Nah itulah caranya kita bikin komunitas yang world class dengan itu. Dan yang kedua adalah juga dengan adanya profesor-profesor dan edukasi dari luar negeri juga. jadinya banyak orang mungkin tidak suka dengan opini itu tapi itu adalah hal yang menurut saya untuk melihat ke depannya kita harus bisa mengundang the best of the world jadinya saya kalau konsepnya itu reverse brain drain jangan brain drain kita ke luar negeri kita ambil the best of international kita undang ke Indonesia untuk membantu menciptakan ekosistem itu dan kalau kita bisa melakukan itu secara cepat baru kita akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi truly digital economic super power karena potensinya sudah jelas ada di Indonesia kesuksesan Indonesia di Asia Tenggara itu sudah mutlak sudah pasti kita jadi digital player terbesar tapi apakah kita bisa beyond itu itu tergantung kepada ability of our people of our SDM untuk bisa menguasai bahasa-bahasa di dunia era digital terima kasih terima kasih